Eyang sempet ga sih untuk nonton sayangnya ga sempet ya? Tidak sempet Dan aku juga waktu itu nonton sih waktu Eyang dikabarkan udah Meningga Sempet ada wartawan yang interview kan? Dan disitu keliatan banget sekehilangan itu gitu Emang dalam kesehariannya itu sedekat apa sama Eyang? Sedekat Seperti seorang Saya bisa bilang kayak cucu sama Eyangnya ya Eyangnya sendiri gitu ya? Karena waktu syuting Habibia Indun 3 ini Itu adalah Momen dimana terakhir kalinya Eyang ada di set Dan itu pun karena kami syuting di rumahnya Jadi karena syuting di rumah Eyang Jadi Eyang bisa mampir dateng Mampir ke set Lihat saya syuting Abis itu ngajak makan siang Dan itu makan siang terakhir Dan biasanya memang Setiap kali kami bertemu Ya obrolannya akan seputar Film Film Seputar Reza lagi sibuk apa sekarang Coba diceritain sama Eyang lagi syuting apa Kemaren gitu Bahkan waktu saya Saya masih inget banget Zaman saya 2014 Lagi latihan-latihannya Persiapan penekan tongkat emas Itu bahkan Eyang dateng ke tempat latihan Wah Saya lagi latihan Silat Silat gitu ya Pakai tongkat dan segala macem Hanya karena saking excited Pengen lihat aja Gimana sih diseling-seling Tarik di apa Dan Sampai ditonton gitu ya Eyang tuh bisa nonton Kayak yang bener-bener Mungkin ini dunia yang memang berbeda kali ya Maksudnya Shooting Apa gitu Jadi kalo di set tuh Seneng banget Dengerin di monitor Nonton Wah ini begini Wah ini gini Ikatan excited dengan prosesnya gitu ya Iya prosesnya juga sangat Baru dan menyenangkan gitu Dan beliau memang sangat jadi Terlihat aktif dan Cukup menggebu-gebu ya Pada saat ada di set Karena ya excited gitu Dan sebenernya kan gak boleh terlalu excited Tapi suka dipesenin gak kayak Menurut saya karakternya kurang nih atau gimana gitu Atau udah bagus gitu By far sih Bahkan ada beberapa hal yang Iya ya saya berjalannya begitu ya Oh jadi beliau juga baru sadar setelah menonton Ya ada beberapa hal yang Kemudian Eyang baru tersadar Oh begitu ya gitu Begitu ya Kalo Eyang bicara Ya Eyang mau lihat Ini ada video-video yang Kalo lagi ngobrol gimana gitu Jadi memang Ya ada beberapa hal yang seperti itu Kecuali yang bahasa Jerman Wah itu abis tuh Kalo yang bahasa Jerman Saya digembleng banget ya Karena yang ajar langsung beliau Jadi waktu itu udah belajar sama Ada guru Jermannya lah ya Terus dikoreksi Banyak coret-coret sama Eyang No no ini gak begini Coba Reza coba lagi Coba ngomong lagi Gini 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 Tapi baru belajar untuk bahasa Jerman di film itu berarti Oh iya iya Gak bisa bahasa Jerman ya Itu cuma sepengal-pengal doang kan Yang di dialognya kan Iya Dan itu dikoreksi langsung sama Eyang gitu ya Untuk I have a great I mean Saya bersyukur bahasa saya punya memori yang Indah Indah Untuk sama keluarga-keluarganya pun masih akrab Sangat Sangat Kemarin juga baru ketemu lagi Nanti mereka pasti akan datang premiere Oke Oke Banyak Sekarang Selepas Terima Sekarang Selepas 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 Selepas